di sini ini sepertinya ada tiga ekor ya ini juga perkubut lakarasa bangkok ya jadi gedean ini dong ya besok lebih banyak lagi ya ada si Black Semi nya teman-teman di sini ya ini kan besar Pak de Bali ya iya Bali mas setok satu kandang ini Pak de ini ada dua kandang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore ini sore ya teman-teman kesaran jam-jam tigaan lebih teman-teman untuk sore ini OMI Cina masih berada di Pasar Kudung Pramuka Matraman Jakarta Timur belakang Kudung Pramuka parseran mobil untuk sore ini OMI Cina semoga teman-teman semoga dalam keadaan setelah sehat semoga akan dilancarkan dan diberkalkan untuk kerja dunia amin ini ada toilet teman-teman di sini lantai dasar ya ini ada gang belakang toilet ini ada pias burung pias burung jajang ya namanya ya ini di sini biasanya harganya cukup-cukup murah nanti kita pantai untuk dukungannya OMI Cina OMI Cina lantai ini ada pade kita sapa dulu untuk pade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya pade Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat pade ya hari Rabu pade ya hari Rabu stoknya burung apa pade ya burung burung kecil-kecil masih komplit ada angin ada ada hadisi ya burung kecil-kecil aja masuk kecil lalu ada kenari oke nanti kita pantau aja pade ya silahkan kalau tonton mau mantau disini dari timber apa itu pade biasa buka dari jam lima jam lima nah masuk itu jam lima itu jam lima sore nggak bisa kesini juga bisa di kontak leayah ya iya bisa lantung halo-halo aja maaf gak usah dibihalah halo-halo aja langsung halo-halo aja gampang lah halo-halo nggak apa-apa ya ya nggak apa-apa kalau ada sempat langsung diangkat gitu ya oke nanti kita bagi nomor kontak lainnya Pak Dek di atas video ini kalau tukar tanpa bagaimana Pak Dek melayani yang penting burung dibawa ke sini terus cocok nambahnya Oh betul melayani yang penting cocok nambah aja iya capek juga kalau tiap hari harus bersihkan kotoran burung sudah disikat berkali-kali pakai sabun tetap masih aja kotor Wah ternyata ada produk terbaru alas sangkar paling simpel yang tanpa repot harus mencuci kotoran burung alas karpet selalu bersih cuma tinggal semprot dengan air hingga basah langsung ditampilkan alas ebeknya dan gulung lalu masukin lagi deh ke kandang burung pakai eber nggak usah nyuci cuma dua menit aja alas sangkar langsung bersih burung jadi sehat dan gacor karena kebersihan kandang selalu terjaga dan tidak lembak ini kita lihat untuk burung dari kenari pade ya Iya ini kenarinya loper pade dua-duanya udah gacer pade ya itu ada star blue ada yang warna cerah juga pade itu di harga berapaan yang kayak gitu pade 300-300 pilih pade warna bebas ini ya untuk yang lagi mencari ikutnya cerah Fargo ikutnya cerah dari burung kenari ini baru datang atau kalau masih masih ada ya masih banyak banget oke nah kalau yang dibok ini juga sama pilihannya sama-sama-sama aja Oh sama ini masuknya warna-warna yang gelap yang mana pade ya gelap ya ini lama sini Oh ini yang datang ya terus ada sini juga ada gelap kalau yang gelap harga berapa pade dua setengah dua cerahnya itu pasnya aja tuh 28-28 yang warna cerah ya kayak tadi tuh nah ini lebih murah yang warna-warna gelap seperti ini 250.000 200-200 sudah nota kacor dia ya oke nah itu juga lagi bunyi tadi ya bunyi lagi bunyi ya itu pilihan warna tonton kesini aja lebih jelas pada ya Iya ya ya nah kalau yang warna putih harga sama nggak pade kalau putih pasnya 300 pasnya 300 yang putih Oke pandang ada ya pandai kosong kosong nah kita pantau selanjutnya ada di SRDC nih burung penari bahan nanti kita pantau lain yang ini SRDC kelihatannya sih bondol nih bondol-bondol masa yang mulusnya cuma ada lima ekor keberapa ada lima ekor aja nah ini nih yang mulus ini ini baru aja dihitung loh Oh baru turun ya pada baru turun ya Oh ini mulusnya padahal mulus ada lima mulus-mulus ini mulus ada lima yang mulus berapa harganya pada harganya cukup 125 125 yang mulus-mulus ini kan besar pada bali ya ya bali mas ya oke yang bali kalau enggak bali enggak laku kalau enggak bali enggak laku ya Oke soalnya mungkin yang bagus yang bali atau menyerahkan suaranya suaranya dia beda posturnya dia beda ya pastinya gagah dia kalau yang dari Bali burung ini kan bahan ini belum pada makan surya belum bahan ini udah mulai bunyi Pak dek ya yang putih masih yang putih udah mulai bunyi gacor itu panjang juga suaranya gacor juga untuk yang ini ya oke gacor bener-bener gacor lah oke untuk burung-bunar ini nah kita lihat yang ditutup ini apa Pak dek anis merah anis merah ini ya kita lihat Oh ini anis merah mudah-hutan pada ini udah hutan ya mudah-hutan perekor ini harga berapa Pak dek harganya cukup 300.000 300.000 murah lah murah ya tapi udah dipilih yang kelihatan jantan semua jantan semua aku belinya milih ya burung pilihan ini tapi belum makan perempuan ya belum semian baru masih sama soalnya nih burung-burung bahan juga tuh ya nanti tangan saya pilih pokoknya untuk bahannya oh ya Pak dek ini buat besok pagi besok pagi kan hari kemis padeh samis ya itu infonya burung apa perempuan ya bisa kalau nggak ada langan itu iblekama seribunting abu dikane merakyat yang bikin ramih si bekanya Rclps ini mahku tidur sini Wah mantap biasanya kalau di sini harganya lumayan murah tuh ya boleh standar Nah begitu ya tiga puluh 30 aja kita 25 hahaha udah harga standar Wah Oke kita di pantau ya disini ya ini kita lihat ada burung dari siri gunting ya ini burung siri gunting yang mau disolot 90.000 diambil Bapak ini Rp90.000 oke jadi liat untuk siri gunting ini stoknya masih ada pilihan oke nah ini diterima untuk padanya boleh pada dari mana nih dari kejaten terima kasih banyak ya oke sekarang kita lihat ini stok dari burung cililin cililin ini sepertinya ada tiga ekor ya tuh cililin coklat semua pade ya ya udah mau makan pur padanya ini ada yang terpantau bunyi ini pade ini semuanya tapi kalau paling bagus ini yang tengah Oke yang tengah ini yang paling bagus ya pilih-pilih-pilihnya udah tinggi harganya berapa nih pade hasilnya sebentar jadi Rp1.150.000 ya jadi udah aman pada ya tapi ekornya memang pada rusak semua Oke untuk ekor ini lagi kurang mulus ya Iya tapi kalau burung ada semua ada semua itu ini kan masih terotohan mas terotoh-terotoh ini cepat ini gajar cepat ini banteng-banteng gajar baru nyampe aja baru nyampe ya Oke burung stok ada tiga ekor usianya masih mudah hutan ini Oke Pak cililin ini kita lihat ada burung yang terus rindit pade ini bunyi-bunyi pade ya rajin kalau ini gajar sepanjang lagi mas kayak silin aku nyala bunyi-bunyi terus ada ya ya bunyi terus tuh ini jantan pade jantan mas tapi masjana Oh masjana kan ini berapa harga nih pade harganya cukup Rp150.000 Rp150.000 ya untuk yang ini serindit setoknya teman ini mbak deh ya kalau yang bahan-bahan nih itu ada tapi kalau ini yang jadi yang ini yang jadi ya Oke setok satu yang jadi yang kegacoran oke uang bunyi-bunyi terus nah kalau yang ini yang masih bahannya ini bahan yang bahan berapa pade 100.000 Rp100.000 aja ya bahan bahan jika udah rawatan omak udah mau makan nih ya sudah siang ini ya udah mau makan dulu ya yang ini terpantai gantan atau belum gantan juga mas itu kan kalau ada birunya masih muda ya sekarang kita lanjut dikenari pade ya ini ada kenari ngapas ya ini airnya air standar ya yang masih usia muda pada ya Iya berapa harga ini pade 150 ekor ya ya 150 bebas pilih warna pilih warna mas ini ada warna putih sama ada sama-sama beda bebas pilih warna ya beda warna setok satu kandang ini pada ini ada dua kandang lagi itu mas Oh ini ya warna-warnanya nih ya untuk kondonya memilih warna yang gak bisa merapat nanti tinggal di setrin set aja tuh kita liatin lebih mantap sih kesini langsung merapat disini untuk gurunya jadi lebih jelas lebih enak ya tuh ini ada F1 F1 ini seperti ini F1 paut deh pade ya ya umur paling ya 2 bulan 3 bulan ini harga berapa nih harganya dua setengah dua setengah 250 oke 250.000 untuk kenari yang F1 paut sepaknya teman ini doang teman-teman pada ya Iya tapi seawah hari Jumat banyak banget oke nah kalau yang ini kan yang warna-warna loper cera padahal ya ini lapor mas ini loper cera belum banyak nih belum datang lagi atau gimana belum belum datang lagi yang saya itu ngapikin lagi 80.000 80.000an ya buat ngabisin ya 80.000 buat ngabisin kali gak untung lah klik kali gak untung ya buat temen-temen yang mau nyomot kali aja dengan terus-terusan hahaha Aduh biasa jualkan ini kan seratus biasa jualnya seratus ya ini laporan-temen nggak untung nggak bapak ngabisin tapi yang memang khusus yang ini khusus yang ini ya datang lagi ya jangan disamani hahaha oke nanti kalau datang lagi jangan disamain sama harga ini misalnya ini buat ngabisin doang tangan 80.000an tuh temen-temen yang memilih ya ada masih-masih banyak bawahnya bawahnya ada lagi tuh bagian bawah nah kalau yang ini kan warna putih padeh warna putih dikasih dikasih harga berapa nih 110 110 warna putih gelapnya 60.000 oke ini stoknya masih ada pilihan ya ya warna gelap dan putih masih lumayan banyak jadi dengan enaknya ke sini langsung kalau yang ini seri gunting pada ya ya seri gunting masih ada seri gunting abu-abu yang dari Sumatra Sumatra berapa harga pada harga biasa 100.000an per ekornya ya yang mulus yang bodoh ada yang bodoh ada ini ya yang bodoh gimana harga dikurangin 10.000 90.000 aja yang bodohan itu pilihannya ya ini kayaknya burung datang lagi mas burung udah agak kondisi lama di sini minggu ada-ada lebih besok yang baru yang besok adalah besok ada lagi yang baru si Black Semi besok di hari kemis datang lagi ya oke pagi teman-teman yang mau dari burung si Black Semi besok pagi kemis ke sini kiosnya bajeng lantai-basar ini ada stoknya dari burung pentet pentet mas pentet tuh stoknya tinggal gondol-gondol mas melihatnya tinggal berapa ekor itu mulusnya tinggal sedikit lah yang bodoh dulu harga berapa bandit 75.000 yang bondol kalau yang ini 90 90.000 tuh mulusnya tapi ekor-ekornya masih 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 kalau jantan betina ada di sini ya iya ntar dipilihin ntar dipilihin harga berapa nih pada harganya cukup Rp100.000 ya oke Rp100.000 nanti teman-teman kita pilih di sini leksi dada kuning jatim tuh mas pacitan ya oke doknya ada lumayan banyak untuk studihan ini ada yang reject satu mas matanya Mas mana yang nah kalau teman-teman kepengen yang agak murah nih ada nih ada satu jadi dia itu dimatanya seperti ini dia kena ya iya toji toji mata satu yang satunya lagi masih bagus kayaknya sini jantan ini teman jantan mas ya lihatannya nih jantan harganya berapa ini udah separuhnya mas Rp50.000 jadi ya oke normalnya ini Rp100.000 iya paroh harga dijualnya kalau yang ini nih dari burungnya burung-burung perenjak ya perenjak itu perenjak jawa nih patik perenjak atas mas perenjak atas ya jawa pada ya jawa jawa perenjak atasnya stok lumayan banyak nih ya lumayan banyak harga berapa nih 2525.000 ya Rp25.000 perenjak bawah di perenjak atas ini kalau yang bawah ada yang bawah burung ini mas adanya ini apa mandarin pokoknya mandarin oke besok lebih banyak lagi ada ciblek seminya di sini ya jadi burung perenjak untuk yang ini pokoknya mandarin pada iya mandarin ini harga berapa paksenya harganya cukup Rp100.000 Rp100.000 ya kalau udah badan dokor-dokor masih kalau berada berada separuh-separuh lah itu udah mulai panjang terus burung ini makan pur badai makan pur di jamin makan pur di jamin makan pur di jamin makan pur ya kasih pur gampang aja ayam ayam kalau di sini semua burung pakenya pur ayam soalnya di kios ya oke nanti kalau teman-teman lagi jangan lupa purnya yang enak ya nah kalau yang ini kodang jawa Mas kodang jawa Mas Jawa berapa harganya harganya cukup Rp200.000 Rp200.000 Rp2.000 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 udah mau makan pur ya ya udah mau makan pur ya yang dipisah juga ada juga bisa juga ada ini ada terucukan nih ya terucukan Terucukan mana ini Terucukan Malang Mas Jawa Timur Malang Jawa Timuran ya kalau Terucukan ini ada musuh ada Bondol tuh Padik Iya harganya berapa beda harganya harganya 30 yang mulus yang berondolnya 25-25 mulus 30 ya Iya burungnya udah mau makan full Padik udah pada makan full lama kalau terutama kampang gampang biaya paling dua tiga hari makan full Oke jangan lupa ini kan baru pemakan buah harus ada buahnya juga pada ya bagus itu kalau mau ngasih gua mah oke oke pokoknya banyak nih masih ada pilihan banyak orang masih ada tiga kotak sama tiga kandang ini ya tiga kandang Oke kalau yang ini lakfet Padik Iya ini lakfet sudah turun lagi apa masih ini tinggal ini tinggal ini aja masih tinggal ini belum turun lagi sekarang lagi agak susah ya Pak Sari tuh harganya ini agak naik jadi lakfetnya agak susah ini makanya nggak ngambil lagi untuk 10.000 aja lama ya lama ya beliin burung yang lainnya lah oke jadi untuk harga berapa nih kira-kira Pak Sari harganya itu yang itu 100 dan yang ini 75 yang biolah itu biolah ini 75 itu ada itu pesan itu 60.000 yang ini 60.000 ya oke stoknya sekarang tinggal ini langsung nih nah kalau ini perkutup Padik ya bersama bangkok bangkok perdana-perdana ya nahan lah ini kalau perdana-perdana kayak gini and crossing apa bukan kita aja ini ya dibilangnya crossing gitu mah Oh harga berapa nih agaknya 50.000 50.000 ini oke perkutup perdana untuk yang ini pokoknya ada pilihan tadi ini ya banyak-banyak mas ini ada yang dicampur putih juga ada oke ini kalau yang warna perkutupnya banyaknya pada ini ya warna hitam mas warna hitam mani-mani ya ini bersemaninya masih muda pada dewasa ini udah lumayan umur mas ini udah empat bulan lima bulan ada ini berarti udah tahan ya warnanya akan udah setawan udah kepisah udah pada mau bunyi kalau ini sudah kuat pasti ya Iya harga berapa pada ini harganya cukup Rp70.000 Rp70.000 per ekor ya Iya perekor Oke bawahnya ini apa bawahnya ini silver silver yang silver berapa harganya sama harganya tuh sama Rp70.000 usianya sama juga Pak di sama udah udah lumayan umur lama aja kayak biasa biasa gitu enggak enggak ya oke cepet bunyi biasanya ya asal dipisah udah pada mobil lah tahan juga biasanya awalnya ya Nah kalau ini jambul jambulnya jambul yang apa nih ini yang lokal ini warna warna lokal ya berapa harga nih percuma ada harganya samain aja 130 Rp130.000 an oke oke ini udah dewasa juga mas kalau ini malu dewasa mas kalau ini oke nah kalau sebenarnya ada putih ini putih ya campur perdana itu campur perdana berapa harga ini harga kalau yang putih sama 13 lah 140 putih 130 Oke kalau tadi yang perdana 50 ya Iya tuh dari buruk-buruk stok banyak yang lokal banyak lagi lokal banyak bluro mas bluro nah ini untuk penampakan yang perkutut lokal ya lokal yang dari bulora pada ya lebih besar mas daripada yang kekutan Oh lebih gede burungnya ya mungkin suaranya ini juga cakap pada ya makanya biasanya harganya beda nih pada yang ini ya udah sekarang lagi pada hari lagi sepi ya dikasih mengurangnya serapan ini 25 sekarang Rp15.000 dikasih nih ya dikasih udah lah 15.000 tonon satu ekor tadi kalau semua buat jual lagi masih masuk nih ya masih masuk dari lagi burung-burung berkotet nah ini sebenarnya ini banyaknya masih banyak tuh ini yang Rp10.000 ada Oh ini yang Rp10.000 padahal ini Rp10.000 ada juga perkutus yang Rp10.000an tuh iya waknya masih lumayan banyak nih sama dia dari blora cuman dipilih ini untuk yang ini sebelah sini juga ada nih yang berharga berapa pada ini yang lima belasan ini lima belasannya tapi kalau ngambilnya partai ya bisa sudah dikurangi jadi kurangi baju lagi pada ya Oh tapi masih banyak untuk yang banyak masih tengok ada juga yang Jupiter ada banyak yang lokal yang superan juga bagus ini ada lokal super yang udah pada jadi nah ini jadi ini burung perpulut lokal yang rasa bangkok atau gila-gila yang udah jadinya udah jadi udah jadi nggak rawatan lah Oh udah bunyi panik udah pada bunyi mas kalau dibisa gitu ya bisa kebunyi mantap perkutut lokal rasa bangkok ya ya kayaknya agak tinggi sedikit yang ini berapa ini harganya Rp40.000 Oh Rp40.000 yang ini ya pilihan ya ya waktu kutuk-kutuk sama perdana aja ini burungnya namanya juga perkutut lokal rasa bangkok ya iya jadi gedean ini dong ya tuh gede-gede ini lebih mantap jelas kesini aja pada ya merapat 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 oke topnya full kalau yang di atas beda lagi nggak perkutunya pade ini yang Jupiter lah jaring Jupiter ring Jupiter biasanya yang paling bagus yang ini pade ya paling bagus inilah kalau Jupiter mah di Jakarta orang pada tahun sana sudah terkenal bagus ya Iya berapa pada itu harganya cukup Rp200.000 Rp200.000 ya Rp200.000 ya Oke ini stok masih ada pilihan padanya yang dipisah-pisah nomornya banyak nah ini untuk stoknya para kota Jupiter tuh masih tetap banyak ngon yang memilih burung para kutut Jupiter ini burungnya gede-gede ya tuh biasanya katanya sih terahnya terah-terah juara nih wah ini kayaknya anakan nih Bade Carawa Jawa Carawa Jawa itu Carawa yang paling murah ini pada ya hahaha Carawa Jawa ini kayaknya masih anakan anak-anakan mandiri nih anak-anakan mandiri udah habis mandi apa gimana ya aku kata mandi itu tuh harga berapa ini udah Rp50.000 Rp50.000 ya ini masih masih muda teman-teman jadi burung terutuk tuh barunya akan masih merah-merah barunya masih merah ya oke ini nanti kalau sudah kering bagus tuh burungnya pasti ya nah sekarang kita pantau ini dari burung kutilang kutilang ini kutilang bahan ya bahan tapi udah makan pur mas tapi udah makan pur kalau kutilang mah bisa juga punya tuh purnya ini di harga berapa Pade Rp15.000 Rp15.000 udah makan pur ya gampang banget nurusnya pokoknya kalau udah makan pur ada pilihan juga nah kalau yang ini jala kebohnya Pade berapa nih Pade Rp50.000 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 ya Jala keboh ada pilihan nih yang kepengen dari Jala keboh merapat nanti durunya makan pur ya pur ayam ya gampang ya kalau makan itu dulu seperti yang bisa dipandai dari kelasnya Mas Baca ini lantai nyala dasar stoknya lumayan banyak ya kalau disini biasanya harganya murah-murah makanya merapat ke sini ya lebih enak lebih mantap nih untuk padanya terima kasih banyak-banyak ya sama-sama benar-benar saya selalu pada menginterima kasih banyak dan terima kasih banyak banyak-banyak Terima kasih.